Hai bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya mendapati motor-motor Mio ya ini di rem plus seperti ini ya teman-teman ini di rem enggak bisa kalau kasus seperti ini biasanya ada 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 kebocoran sil di bagian sini ya ya jadi oli biasanya habis atau minyak remnya habis ya nanti kita coba buka ya Apakah benar habis karena ini loss ya nggak bisa menahan kaliper rem ya sana atau kampas remnya ya kita pongkar apakah benar eh minyak remnya yang habis ya kita pokok dulu ya teman-teman benar ya ini minyak remnya udah habis kalau untuk darurat ya kita tinggal tambahkan minyak rem saja ya nanti ini udah aktif kembali namun untuk jangka panjangnya harus dikantin masternya ini ya teman-teman kita coba tambahkan dulu semoga ini bisa berfungsi kembali ya misalnya Hai yang punya lagi kerja dan pulang nanti mau digunakan untuk kerja lagi kita coba tambahkan main minyak yang ini Hi Ừ hai 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 kayak teman-teman udah saya tambahkan sekarang tinggal kita pompa sampai anginnya keluar ya lihat anginnya keluar dan ini sudah mulai mau menahan ya nggak sampai penuh tadi seperti awal lihat luarkan anginnya semua ya saya menggunakan minyak rem yang bening ini ya teman-teman secara fungsi sama ya karena spesifikasinya juga sama DOT3 ya ini kita lihat DOT3 dengan ini ya sama DOT3 habis jadi saya menggunakan yang putih tapi sama secara fungsi ya hanya beda di warna mungkin ya tidak teman-teman tahu bisa komen saja ya apakah warna mempengaruhi dengan fungsi minyak rem atau sama saja ya silahkan tulis di kolom komentar ya terus ya luar terus ini ya lembuknya udaranya sedang keluar sudah mulai nyantol tuh sudah ranggangnya jauh ya daripada sebelumnya mepet sekali kesini yang lost ini sudah mau menekan ya karena minyaknya karena minyaknya sudah turun dan menghasilkan tekanan ya ke Master dan kali perem ya kali perem kalau di video tidak begitu jelas tapi kalau dilihat secara ini jelas terus dikocok-kocok terus ya teman-teman tuh sudah tambah renggangnya tidak menyatu kehen ya teman-teman ini sudah jadi ya sudah mau menekan ini untuk master dan tampasnya ya sekarang tinggal kita tutup Hai dan sudah bisa berfungsi kembali mungkin itu saja ya penjelasan kali ini mengenai rem yang lost ya atau belum ya karena minyak remnya habis bisa berarti sebabkan karena kebocoran di sini ya tadi saya cek ini teman-teman pasah namun ini untuk langkah darurat saja kita pasang kita tambahkan minyak rem untuk untuk langkah yang apa seharusnya langkahnya ini harus dibongkar lalu kita ganti dengan masternya ya karena darurat kita tambahkan minyak rem saja nanti untuk langkah berikutnya tinggal kita lepas kita ganti yang baru Insyaallah sudah normal kembali Oke itu saja penjelasan dari saya informasi tentang minyak rem yang habis pada motor Mio sol eh Mio sporty Terima kasih telah menonton semoga videonya bermanfaat air kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yoke 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 selamat menikmati selamat menikmati